Ada sebuah handphone yang panik banget nih Karena baterainya itu mau habis Terus dia pun melihat di dekatnya ada charger tuh Tapi ketika mau dipake, si charger malah gak mau Si handphone pun malah dipukulin pake kabelnya tuh Si handphone bener-bener emosi banget Karena baterainya sudah merah gitu Si handphone yang berani pun melawan dan memukul charger sampai lemah tak berdaya Dan pas dia mau nyolokin chargernya, ternyata malah gak bisa Ternyata guys, dia itu salah pilih charger Charger yang pas itu ada di rak sebelah Tapi sudah telat, handphone ini malah mati tuh Jadi gak jadi ngecas deh Cowok ini lagi naik gunung nih Tapi pas sampai perempatan jalan Dia bingung nih mau lewat mana Karena penunjuk jalannya itu rusak guys Kemudian ada kakek-kakek yang muncul nih Dia nunjukin arah ke puncak gunung tuh Setelah dikasih tau kakek, si cowok pun langsung pergi guys Tapi bukannya sampai ke puncak, eh cowok ini malah jatuh ke jurang Dan ternyata guys, kakek itu sebenarnya tidak bisa melihat Dia juga tidak menunjukkan jalan ke cowok itu Melainkan dia lagi berolahraga bersama dengan orang-orang buta lainnya Aduh, sungguh membagongkan ya guys Ada seorang nenek yang tinggal bersama benda-benda spesial guys Seperti gunting dan jarum yang bisa hidup nih Si nenek pun mengajari gunting untuk memotong sesuatu harus sesuai pola dan tidak boleh salah Setelah gunting mengerti, si nenek pun meninggalkan mereka untuk masuk membuat sesuatu Terus si gunting melihat halaman nenek yang berpola dan mengiranya kalau semua itu harus dipotong Si jarum bingung nih harus bagaimana Karena halaman si nenek jadi berantakan guys Si nenek yang di dalam pun tenang-tenang aja tuh Karena dia gak tau kalau di luar itu lagi kacau banget Beruntung si jarum dapat menghentikan gunting sebelum semakin kacau Dan mereka pun mulai bekerjasama untuk rapihin halaman si nenek Setelah itu si nenek keluar dan kaget banget melihat halamannya yang warna-warni gini Bukannya marah, ternyata si nenek itu malah suka guys Dan sekarang rumah dan halaman si nenek jadi terlihat berwarna Cewek ini adalah perawat panggilan guys Saat itu dia dipanggil untuk merawat pasien yang ada di rumah tua ini Dia pun langsung panggil sang pemilik rumah tuh Tapi gak ada jawaban Terus si cewek itu pun masuk dan teriak-teriak Tapi tidak ada yang jawab juga Ketika lagi berkeliling di dalam Dia pun melihat ada seorang ibu yang pergi ke lantai dua Cewek ini berpikir itu adalah pasiennya Jadi dia ikutin tuh Waktu dia masuk di kamar atas Ternyata disitu ada seorang anak laki-laki yang sedang sakit di atas kasur Tapi ketika anak itu didekati Ternyata mukanya itu serem banget guys Matanya banyak dan sampai keluar gitu Cewek ini kaget banget tuh Apalagi di belakangnya ada sosok yang menyeramkan Karena ketakutan dia pun jadi pingsan tuh Esokan harinya dia jadi tau nih Ternyata anak itu sudah meninggal karena terkena kanker Sedangkan ibunya yang tak terima Akhirnya menemani dia sampai hembusan nafas terakhirnya Siapa disini yang sayang ibu guys Comment di bawah ya